Alhamdulillah Tidak lupa kepada hadirin wal-hadirat rahimahkumullah Langsung saja mengingat waktu sudah semakin sore Berdirinya saya disini Saya ingin memberitahukan sedikit pengetahuan saya Tentang pentingnya mencari ilmu Hadirin wal-hadirat rahimahkumullah Di dalam menghadapi realitas zaman yang semakin maju dan modern Banyaknya perkembangan ilmu imtek Ilmu perkembangan teknologi dan komputer Serta berbagai implikasi-implikasi yang ditimbulkannya Sehingga tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia Oleh karena itu Kita sebagai generasi pemuda Generasi-generasi penerus bangsa Harus mempunyai ilmu Harus mempunyai ilmu Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat Bermanfaat di dunia maupun di akhirat Harus menjadi generasi-generasi yang intelektual Bukan menjadi generasi-generasi yang kurang ajar Seperti sabda Rasulullah SAW Al-ilmu hayatul islami wa'immadul iman Sesungguhnya ilmu adalah rohnya agama dan tiangnya iman Sesungguhnya ilmu adalah rohnya agama dan tiangnya iman Setelah saya perhatikan Arek-arek jaman saiki Pemuda-pemuda jaman saiki Lek dikongkong gula ilmu apa doa? Ane Dikonggong gula ilmu apa doa? Ane Lek dikongkong mamaknya naji Alasane enek Woy Contohi mamaknya ngomong Duk dui? Duk dui? Duk dui? Lep dui? Duk dui? Duk dui, mak Kau nondok pelajar ngaji Gula ilmu neng pesantren Lek orang gula ilmu neng pesantren Gula ilmu neng musola ngaji Neng musola karo pak yae Tetapi apa jawabannya anak woy tok pemau? Tetapi anak woy tok mumah menjawab Stop mamak Aku masih ingin main gadget, mak Aku masih ingin main gadget Aku masih ingin membalas caitan dari pacar aku Karena besok saya akan hunting Apa mbak hunting? Foto-foto dan jalan Jalan Begitupun pula Mamanya ketika bertanya dengan anak laki-lakinya Lai dole Halo Lai dole Halo Di kampanye ngaji Lai budalonin pondok Ngaji ngulain musim manfaat Malah jawabnya nanti Stop mah Sawangen mah sawangen Sawangen Kaye sawangen Aku ijek sibuk Dolanan laptop Sawangen Iji sawangen Aku ijek sibuk Dolanan laptop Di kongkong gula ilmu Malah jawabannya nyanyi lagu sawangen Karo ijek sibuk Dolanan laptop Na'udhubillahimin 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 Kebanyakan anak-anak zaman sekarang ketika ditanya Apa itu pengertian dari yang ilmu nak? Apa itu pengertian dari yang ilmu nak? Tidak akan ada bisa yang menjawab Tetapi berpikir dulu satu jam kemudian Tik tok tik tok satu jam Apa itu pengertian ilmu nak? Ilmu ya ilmu tau bu Tidak ada lagi kata-kata lain selain kata-kata ilmu Bukan seperti itu jawaban ilmu anak muda Ilmu adalah Ilmu adalah sesuatu yang kamu fahami Bukan sesuatu yang kamu hafalkan Ketika kita sudah memahami ilmu tersebut Maka kita akan hafal dengan ilmu tersebut Tetapi ketika kita belum Tetapi ketika kita sudah Atau hafal dengan ilmu tersebut Belum tentu kita faham dengan ilmu tersebut Seperti para anak-anak muda zaman sekarang Kalau ditanya Apa itu pengertian cinta nak? Langsung menjawab sekejap saja Ilmu itu jangan kalian bandingkan dengan cinta Apa itu cinta mbak? Nah kan ketika ditanya apa itu cinta Langsung menjawab satu menit kurang Jangan kalian samakan cinta dengan ilmu Cinta adalah sesuatu yang jatuh dari mata Lalu turun ke hati Tetapi ilmu adalah sesuatu yang turun dari nabi Diturunkan kepada para ulama Sesuatu yang turun dari para nabi Diwariskan kepada para ulama Nah jadi kalau kita ingin mencari ilmu Kita juga harus mempunyai guru Siapa guru kita? Guru kita adalah para ulama Ulama Wa inna ulama warasatul anbiya Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi Ulama adalah pewaris para nabi Bukan dinar, dirham, uang, emas ataupun perak Tetapi para nabi mewariskan ilmu Barang siapa yang mengambilnya Maka mereka telah mengambil barang yang sempur Sempurna Maka dari itu kita harus mendekat atau menyedip Kepada para ulama Karena apa? Karena kalau kita jauh dari para ulama Barang siapa yang jauh dari para ulama Maka akan terkena dua perkara Yang pertama akan keras hatinya Dan yang kedua akan buta dari Allah subhanahu wa ta'ala Ati ni ku lai ampun atos Irang apa manih ule Niku angin dijak liba Ibadah Anggin dijak zikir Zikiran Anggin dijak jama'an lima wak Waku Tetapi la dikongkon masyak kuwi nomor si Sici Lek dijak maksyak nomor sici contohnya apa Dikan adu jagun nomor si Sici Dikokon turun nomor Sici Dikokon turun campur miler Banteng kali Watu ni Watu ni ku lai ampun atos Irang Utawa ulet Lek kena tetesan banyu udang Tekan duput Mesti dae iso de Dikok Tapi le ati Wiskadung ulet Irang utawa atos Lek Wiskadung monokwi Angel arep Dikok Mula sa urungi dekok Ulet utawa atos Dimau Dewi udune Mengistikomahkan Berzikir Mengistikomahkan Jama'an lima wak Mengistikomahkan Sering-sering Pergi berjama'an Di masjid Oleh karena itu Mungkin Inti dari Pidatos saya tadi Yaitu Pentingnya Mencari ilmu Dan peranan Para ulama Apalagi Sekarang Sudah banyak Para ulama Yang telah wafat Meninggalkan dunia Dan Telah meninggalkan Kita semua Dan Kita sebagai Ahli pewaris-pewaris Kita Sebagai generasi-generasi Penerus bangsa Harus Mempunyai Ilmu Harus belajar Dengan gian Supaya apa? Supaya kita Bisa mewarisi Ilmu-ilmu Para ulama Mungkin Waktu Sudah semakin Sore Dan inti Dari Pengetahuan saya Tadi Adalah pentingnya Mencari ilmu Dan peranan ulama Oleh karena itu Semoga Kata-kata Yang saya Bicarakan tadi Dapat bermanfaat Bagi kita semua Dan semoga Lain kali Bisa diperkenalkan lagi Amin Mungkin Cukup sekian Inti Dari pengetahuan saya Apabila terdapat Kesalahan Saya mohon maaf Dan kepada Allah Saya mohon ampun Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.